Intro Pemirsa Pemkot Kediri bekerjasama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia mengadakan pelatihan pewarnaan bendang tenun dan kain batik dimana selain pelatihan diisi dengan pemberian wawasan para peserta pelatihan juga diajak praktek langsung untuk tanki pewarnaan lalu seperti apa kegiatannya berikutiputan selengkapnya Intro Dalam upaya untuk terus mendorong UMKM Kota Kediri meningkatkan kualitas produknya dan bersaing di pasar global Pemerintah Kota Kediri bekerjasama dengan kantor perwakilan Bank Indonesia KPWPI Kediri mengadakan pelatihan pewarnaan kepada 41 peserta yang terdiri dari 20 perajin tenun ikat Bandar Kidul dan 21 perajin batik sekarisidenan Kediri pada selasa 21 November 2023 Kegiatan yang bertempat di aula kantor Kelurahan Bandar Kidul tersebut menghadirkan mentor dari Gaya Wastra Nusantara dan pelatihan berlangsung mulai tanggal 21 hingga 25 November 2023 Ada pun tujuan dari pelatihan pewarnaan benang tenun dan kain batik sendiri yakni ingin mengasah lebih potensi para perajin tenun ikat maupun perajin batik yang ada di Kediri Pasalnya sejauh ini Kota Kediri juga dikenal dengan produk unggulannya yakni tenun ikat Bandar Kidul yang mana dengan memberdayakan masyarakat sekitar tenun ikat ini menjadi sebuah daya tarik dan juga khas Kota Kediri yang dapat mendatangkan para wisatawan untuk berkunjung ke Kota Kediri serta mengangkat perekonomian dan ke depan para perajin dapat berinovasi lebih seperti yang disampaikan oleh Ferry Jadmiko, asisten 2 Kota Kediri Ini kolaborasi Merintah Kota Kediri dengan Bank Indonesia Ini sudah yang berapa kali dimana ini bentuk perhatian pemerintah dan Bank Indonesia untuk memberikan pelatihan kepada pengusaha tenun yang ada di Bandar Kidul dan juga tadi disampaikan bukan hanya dari Bandar Kidul ada dari Kabupaten Kediri, dari Militar, dari Kediri Raya Tentunya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman, pengetahuan bagaimana pengusaha tenun ini punya inovasi, punya kreasi untuk meningkatkan kualitas batik tenunnya Kayaan Sunarko, Kepala Kelurahan Bandar Kidul juga menyampaikan kepada seluruh peserta pelatihan untuk sungguh-sungguh mengikuti pelatihan karena dengan mengikuti pelatihan ini para perajin diharapkan mampu bersaing di pasar global dan tenun ikat dapat dikenal seluruh mancanegara Pada pagi hari ini saya melihat begitu banyaknya peserta pelatihan saya cukup bahagia, bapak-bapak ternyata masih ada yang terpaham dan saya mohon dan saran bagi bapak-bapak ibu yang pada pagi hari ini untuk mengikuti pelatihan tolong diselapin kita betul-betul ini jamannya, jamannya kalau betul-betul perlu kita berkondisi untuk bagaimana memasakkan atau memproduksi kain-kain yang betul-betul bagus kita harus punya daya saing maka jadi itu ini kesempatan dan bapak-bapak ibu untuk mengikuti pelatihan ini jangan sampai teman ikat yang hasilnya jadi teman ikat ini semakin menurun, semakin aman dan semakin akan dilakukan saya cakap ini malilah kita sama-sama bertanggung jawab untuk sebaik bagaimana teman ikat ini bisa sebagai pertanggungan Mohamad Khoirurofi Kepala KPWBI Kediri juga memberikan wawasan terkait dengan industri batik dan tenun ikat di mana industri tenun ikat jika dikembangkan dapat menjadi sebuah produk pakaian atau fashion yang banyak diminati oleh masyarakat serta memiliki nilai jual yang tinggi Khoirurofi juga mengatakan bahwa produk batik dan tenun termasuk dalam kategori industri kreatif oleh karena itu para perajin dituntut untuk terus belajar mengikuti perkembangan pasar modern agar dapat bersaing dengan produk yang lain Kami tahun ini telah menimbulkan karya-karya Pemata Ramam mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ada beberapa yang akan ikutkan untuk display pautannya jadi pertama tahun kemarin kita lakukan kegiatan karya-karya Pemata Ramam yang kita lakukan di halaman Pemata Ramam tentunya ada posisi yang berjuang bahwa kami menampilkan karya-karya terbaik batik maupun tenun di wilayah kerja tetap diri itu kita menunjukkan bahwa batik maupun tenun apapun caturan batik tenun itu bisa menjadi baju atau fashion yang diminati masyarakat pengusaha yang terjun di industri kreatif terutama tenun patik ini harus terus terbuka untuk belajar entah itu pewarnaan entah itu motif entah yang disampaikan oleh paturan bagaimana memasakkan ini harus terus belajar kalau tidak akan ketiga akan ketiga jadi kita tidak boleh menuruti merasa berada bahwa tenun kita sudah dipakai oleh presiden itu sebenarnya bukan capai yang harus apa ya tapi capai yang sebenarnya harus terbuka tapi capai yang sebenarnya harus terbuka bahwa produk bapak ibu sekalian diminati oleh masyarakat sepanjang masa nah inilah sebenarnya kenapa tapi mengadakan pelatihan ini untuk membantu bapak ibu sekalian nantinya produk batik maupun bapak ibu bisa menjadi produk yang terbaik dengan menunjukkan bismillahirrahmanirrahim pelatihan pewarnaan benang dan kain batik benang-benang tentunya tujuan pelatihan perwarnaan ini akan memberikan bekal pengetahuan dan praktek kepada pengrajin batik dan tenun bagaimana cara meningkatkan kualitas karya batik maupun tenun melalui pelatihan pewarnaan ini seluruh peserta pelatihan diberi materi print out yang didalamnya terdapat beberapa penjelasan secara teoritis dan juga dijelaskan oleh pematerinya dimana peserta menyimak penjelasan yang diberikan sebelum nantinya praktek bersama peserta pelatihan pewarnaan benang tenun dan kain batik ini berasal dari pengrajin tenun bantar gidul jadi ada satu kelompok kemudian ada kelompok lainnya yaitu 20 orang itu pewarnaan kain batik nah pewarnaan kain batik ini diikuti oleh para pengrajin batik ada yang dari Kediri, Tolongagung, Blitar dan beberapa kota di sekitar Kota Kediri di wilayah kerja BI Kediri untuk pengrajin tenun tentunya karena tenun ini ada di Kota Kediri pesertanya dari tenun bantar gidul Kota Kediri setelah mendapatkan pelatihan terkait teori mengenai tenun ikat dan batik yang berlangsung di kantor kelurahan Bandar Kidul kemudian dilanjutkan praktek langsung di tempat produksi medali mas disinilah produksi tenun ikat berlangsung Bandar Kidul Kota Kediri sendiri merupakan daerah kerajinan tangan yang mengolah produk mentah berupa benang hingga menjadi produk setengah jadi berupa kain tenun dalam proses pembuatannya tenun ikat Bandar Kidul masih menggunakan alat yang sederhana bahkan setiap proses masih dikerjakan secara manual tanpa menggunakan mesin kain tenun ikat kain tenun ikat produksi Kota Kediri khususnya Bandar Kidul melewati beberapa tahapan yang lumayan panjang sehingga dapat menjadi kain tenun ikat yang memiliki kualitas yang baik dengan menerapkan beberapa teknik yang benar dalam setiap prosesnya sebelum dijadikan sebuah pakaian maupun sarung dan juga aksesoris lainnya seperti tema pelatihan di awal bahwasanya diadakan pelatihan teknik pewarnaan yang langsung dibimbing oleh pemateri yang ahli dalam bidangnya teknik pewarnaan dalam industri tenun ikat maupun batik sangatlah penting mengingat dalam pewarnaan harus memiliki teknik khusus agar tidak cepat budar terlebih warna juga menjadi salah satu identitas asal produk dan penarik minat masyarakat untuk membeli maka dari itu dengan meningkatkan teknik pewarnaan dengan mengikuti pelatihan ini maka dapat menambah pengetahuan baru agar hasil produk tenun ikat memiliki kualitas baik dan bisa bersaing dengan produk tenun ikat di daerah lain di sini para perajan tenun ikat dan perajan batik dibimbing step by step dengan penuh ketelatenan mereka satu persatu mencoba praktik teknik pewarnaan dengan benar sehingga nantinya setelah mengikuti pelatihan ini dapat diterapkan pada tahapan produksi produk tenun ikatnya masing-masing tentunya tetap harus ada quality control yang rutin harapannya para pengusaha tenun ini yang ada di gediraya yang meningkatkan mengupgrade kemampuannya dalam meningkatkan kualitas kemudian juga bagaimana bisa produksinya lebih bagus lebih banyak dan masyarakat juga lebih tertarik jadi intinya untuk memasarkan produk tenun ini lebih banyak kemasyarakat yang ada di gediraya dengan penuh kekompakan dan semangat para peserta melakukan kerjasama praktik bersama selain itu ini juga memberikan pengetahuan yang sebelumnya para perajan belum tahu mengenai teknik-teknik dan dapat berinovasi lebih dengan harapan kedepan kualitas produk akan lebih baik lagi seperti yang disampaikan oleh Muhammad Khairul Rafi Kepala KPWPI Kedir harapan kami para peserta pengrajin batik dan tenun ini setelah mengikuti pelatihan ini ini harapan kami kualitas produk yang dihasilkan terutama dari si pewarnaan tenun maupun batik akan menghasilkan kualitas barang yang memberikan warna lebih awet jadi barang-barang pewarnaan dari tenun maupun batik itu lebih awet lebih bagus sisi pewarna juga mungkin itu goal dari pelatihan ini semoga kedepannya dengan tergelarnya pelatihan ini ini para peserta pelatihan semakin tanggap dan juga berinovasi untuk terus belajar meningkatkan mutu baik dari segi kuantitas maupun kualitas produk sehingga menjadi produk unggulan bernilai jual yang tinggi pelatihan ini tidak berhenti disini bahwa industri kreatif terutama batik dan tenun kami akan membutuhkan pihak pengrajin itu terus belajar sehingga kami harapkan pihak pengrajin tidak hanya berhenti belajar pewarnaan yang disenggalkan oleh bangun sakit diri namun secara mandiri kami harapkan para pengraji batik maupun tenun terus belajar baik belajar secara langsung secara mandiri maupun belajar secara online melalui kanal-kanal YouTube ataupun media-media lain seperti itulah kegiatan digelar harapan kedepan tenun ikat dan batik dapat terus mengalami inovasi baik dari segi kualitas kain corak maupun strategi marketing pemasarannya selva fitria terima kasih atas kebersamaan anda sampai jumpa dan salam cdv selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati